Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berjumpa kembali dengan kami dari channel News Klan Oficial. Saudara-saudaraku, kali ini kita sampaikan sebuah informasi yang sangat memprihatinkan, yaitu kejadian yang tentu kita tidak inginkan itu. Ada sejumlah orang mengaku muhibin dan dia diduga mempersekusi pribumi. Kejadiannya sangat miris, pribumi ini sampai kemudian dianggap sebagai maling. Sebagai maling, padahal dia bukan maling. Tetapi penduduk setempat, penduduk setempat yang profesinya sebagai pedagang. Ya, tapi karena diframing oleh sejumlah orang, sampai terjadi persekusi terhadap yang bersangkutan. Tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi, sehingga kami berharap, Saudara-saudaraku dari PWI, dari Laskar Sabililah, mudah-mudahan bisa menemukan dan kemudian memberikan bantuan kepada pribumi tersebut. Terus, tang, ini bisa kita duga terjadi karena adanya komando dari Oknum Habib yang sudah mengatakan bahwa akan melakukan terapi tegangan tinggi. Dan dalam pidatonya Bapak Rizik juga sering sekali mengatakan dia harus membuat sebuah tindakan kalau perlu, ya kalau perlu matiin gitu katanya, membentuk pasukan berani matiin untuk melawan Kiai Haji Madidin Usman yang disebut sebagai Bekal Nasab dan para pengikutnya, para pendukungnya. Saya sangat berhatiin, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Kita benar-benar namanya di Adu Domba. Bang Mohamad Tohir, terima kasih. Ini di Jakarta, Bang Mohamad Tohir, ya informasinya. Langsung saja daripada bertanya-tanya, ini saya dapat kabar dari Kiai Haji Dr. Honoris Kausa Yusuf Mubarok Kiai Banten Mari kita simak ya informasinya ya. Langsung saja nanti kita komentari. Oh ini ternyata bukan maling, ho. Nih, ini mau bakar sepuluhnya apaib katanya, aduh kacau nih orang-orang kata ini. Kalau biar saran yang biar sama-sama yang apa aja nih, soalnya ini sepuluhnya pasti berhasil jadi kacau. Setiap apaib mau dipakar katanya. Oh kacau nih orang-orang. Orang mana nih? Orang mana katanya? Orang sini berdagang. Allahuakbar, orang berdagang. Ya, itu cuplikannya ya. Videonya beredar di berbagai platform media sosial. Jadi ada suara yang memframing dia. Diframing akan membakar sekolahnya Habib, akan membakar Habib ya pencuri. Padahal dia bukan pencuri, tetapi pedagang di situ. Di tempat itu, di kejadian itu ya. Dari Bang Monkai. Terima kasih ya. Coba saya ulangi ya. Nanti kita dengarkan penjelasan dari Kia Yusuf Mubarak, Dr. Honoris Causa. Oh ini ternyata bukan maling loh. Ini mau bakar sepuluhnya Habib katanya. Aduh kacau nih orang-orang. Kalau boleh salah ya? Iya. Biar sama-sama yang apa aja nih? Kalau ini, sepatutnya terapai jadi pacar. Setiap Habib mau dipakar katanya. Oh kacau nih orang-orang. Orang mana nih? Orang mana katanya? Orang sini berdagang. Allahuakbar, orang berdagang. Ya, itu yang mengambil gambar, yang komentar itu saya kira juga muhibin ya. Karena di situ ada kalimat Allah wakbar. Nah, itu kan. Dia itu sebenarnya kelihatan sekali kalau pendukungnya Recik Syihab gitu ya. Karena Recik juga seringkali begitu ya. Takbir segala kali melakukan sesuatu takbir gitu ya. Nanti kita langsung perdengarkan dari Kiai Yusuf Mubarak ya. Oh, ini ternyata bukan maling loh. Ini mau bakar sepuluhnya apa-apa. Aduh, kacau nih orang-orang. Ya. Setelah dia tahu bahwa dia itu pedagang, dia langsung takbir. Allah wabar, oh pedagang gitu ya, kurang lebih ya. Luar biasa. Yuk kita dengarkan penjelasan dari Kiai Yusuf Mubarak berikut ini. Ke arah selatan di Jalan Raya Kebayoran Lama, lalu petar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wainalirroji'ono. Ada berita yang buruk yang saya terima. Seorang yang ada di Jakarta Dipersekusi, dikeroyok Oleh informasi yang saya terima sekitar Tiga orang lah. Muki bin Bali. Kejadian ini Sangat miris. Sangat kurang baik. Bentar ya, masih ada yang lewat. Kita lewati sebentar. Jelas ini memprihatinkan tidak baik dan miris melihatnya. Sangat kurang baik Mempersekusi orang Menghakimi Sendiri Ada tindakan radikal Tindakan arogansi Tindakan kampungan Tindakan yang jahiliah Tindakan barbar Itu hanya dilakukan oleh Orang-orang yang Cemen yang pengecut Satu orang dikeroyok Tiga Tiga orang Oleh oknum oknum balik Kalah dalam argumentasi Dalam keilmian Keilmuan Akhirnya Hanya untuk memaksakan Agar dipercaya Sebagai Peturunan Nabi Muhammad Dunjungannya itu Dilakukan dengan kekerasan Ini sudah Sangat kentara sekali Perbuatan yang Barbar Saya mendapatkan beritanya Sekitar Tiga hari yang lalu Terhadap Siapapun Kejadian ini Tidak boleh Terjadi lagi Baik yang berkaitan Dengan polemik nasa Ataupun yang lain Tidak boleh Dipercaya Seperti ini Apalagi dilakukan Oleh Yang melakukan Pendukung Pecinta Bali Yang katanya Habib Yang katanya Keterulan Nabi Muhammad S.A.W Tapi Perbuatannya Tidak mencerningkan Seorang yang beradab Tidak selayaknya Seperti itu Mestinya Kalau memang Dia pendukung Cinta Keterulan Nabi Itu Lebih Mengedepankan Akhlak Dan ilmu Jadi ini Makanya Bukan pendukung Keterulan Nabi Pantesnya Pendukung Preman Premanisme Barbar Mencukupi Banteng Jelam Aja Jawaraan Disebut Jawara Itu Pantes Karena Jawara Sejatinya Jawara Kalau Usunya Satu Ya Satu Ini Keroyokan Tidakkan Kampungan Bentar Ya Masih ada yang lewat Lagi nih Ya Kita Lanjut Nah ini Dan ini Mungkin Membuat Bangga Tuannya Ini Kalau Tuannya Juga Bangga Sangat Bodoh Sekali Kalau Saya Seharusnya Yang Jadi Tuannya Pun Menegur Ini Mempermalukan Geda Gentle Jadi Ya Mentalitasnya Sama 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 Berarti Dengan Hukum Mukibin Tersebut Mentalitasnya Recehan Mentalitas Sedang Recehan Pengecut Ya Saya Sangat Menyesalkan Sekali Kejadian Ini Salah Satu Primit Putra Nusantara Di Persekusi Oleh Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Ini Jangan Ditiru Oleh Kita Semua Saya Menyarankan Kepada Korban Yang 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 Dengar Sudah Laporan Nah Itu Langkah Yang Baik Langkah Yang Elegent Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Saya Secara Pribadi Suruh Menyayangkan Kejadian Itu Dan Di saat Ini Juga Saya Menghimbau Dan Menginfusikan Kepada PWI Laskar Sabrili lah Yang Ada Di DKI Jakarta Sekitarnya Bekasih Untuk Segera Membantu Kaudara kita Tersebut Baik Dalam Proses Hukum Maupun Yang Lain Dan Dijaga Keamanannya Jangan Biarkan Ini Terjadi Kepada Siapapun Indonesia Harus Aman Indonesia Harus Tetap Menjaga Kestabilitas Keamanan Indonesia Harus Bersih Dari Tindakan Oknum Oknum Yang Barbar Yang Premanisme Radikalisme Sojago Sojawara Sudah Tidak Laku Sudah Bukan Jamannya Zaman Jahiliah Sudah Tidak Berlaku Apalagi Jago Kandang Jagonya Cuman Di Indonesia Aja Tapi Ke Israel Ke Palestina Kagak Jagonya Jago Banci Karena Satu Orang Dikeroyok Sekitar Tiga Orang Kalau Tidak Salah Itu Jagokkan Jagok Jagok Panci Itu MN Dan Saya Berharap Pada Seluruh Rekan Rekan Anggota PWI Laskar Sabiliah Dimanapun Berada Di Indonesia Jangan Terpancing Oleh Kejadian Ini Kita Harus Menjauhi Cara Cara Seperti Mereka Kita Bukan Kelas Kelas Recehan Seperti Mereka Walaupun Kita Berani Tetapi Tidak Recehan Seperti Mereka Saya Berharap Kepada Seluruh Anggota PWI Taskar Sabiliah Di Jakarta Bekasi Dimanapun Berada Di seluruh Indonesia Kita Tenang Kita Jaga Marwah Wali Songo Marwah Pribu Nusantara Marwah Ulama-ulama Kita Dan Kita Tetap Menjaga Kesucian Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Menjaga Supremasi Hukum Indonesia Jangan Terpancing Oleh Tindakan Brutal Oknum Muki Bin Baklawi Yang Bercundang Seperti Itu Kita Bukan Tipe Kelompok Seperti Itu Fokus Kita Semuanya Itu Tetap Mengawal Tesis K.H.I.M.A. Dudin Dengan Ilmu Dan Dengan Ahlak Jangan Sampai Kita Terjebak Sehingga Beralih Fokus Keurusan Urusan Yang Justru Akan Melemahkan Perjuangan Kita Untuk Mengawal Tesis K.H.I.M.A. Dudin Kesoalan Itu Kita Tangani Tetapi Kita Tetap Fokus Mengawal Tesis K.H.I.M.A. Dudin Agar Lebih Terang Benderang Kedok-kedok Mereka Walaupun Sekarang Ini Bagi Orang Yang Andai Yang Cerdas Yang Berilmu Ini Sudah Tanpa Segali Siapa Mereka Sesungguhnya Berdasarkan Dalil-Dalil Dan Kitab-Kitab Berdasarkan Manuskrip Data Sejarah Data Pustaka Berdasarkan Sientifik Dan Filologi Itu Sudah Tahu Semua Ya Sudah Tahu Status Mereka Seperti Apa Sudah Tahu Hanya Saja Dari Oktum-oktum Di antar Kelompok Mereka Khususnya Pendukungnya Masih Neles-ngeles Masih Berusaha Bertahan Padahal Secara Kekatnya Sudah Terang Benderang Sekali Apa Yang Ada Di Dalam Tesis Itu Saya Meyakini Benar Karena Mereka Tidak Sanggup Mengkantar Karya Tulis Gaji Haji Imaduyin Berdasarkan Dalil-dalil Yang kuat Yang kornik Fakta Sejarah Data-data Manuskrip Apalagi Dengan Klinologi Sientifik Apalagi Ya Sudah Lomah Mereka Semua Rakyat Indonesia Insya Allah Sudah Tahu Ini Umat Islam Indonesia Sudah Tahu Ini Itunya Intik Intik Yang Keluar Keluar Itunya Sudah Cermin Pembelaan Apolisi Dari Semua Kekalahan Yang Fakta Yang Nyata Fakta Mubina Wow Masih Ada Yang Mau Lewat Dulu Ya Saudaraku Nih Sedikit Dari Semua Kekalahan Yang Fakta Yang Nyata Fakta Mubina Fokus Kawal Tesis Kaya Imaduddin Agar Di Indonesia Ini Tidak Ada Lagi Kelompok Yang Merasa Dirinya Kelas Lebih Tinggi Mendapatkan Privilege Tidak Ada Sudah Tidak Berlaku Sama Di Sisi Allah Sama Yang Membedakan Hayat Tahu Di Indonesia Juga Sama Warga Negara Indonesia Tidak Ada Lagi Kita Bahasa Bahasa Kualat Tidak Dapat Sepat Nabi Kalau Tidak Mencintai Kelompok Sudah Tidak Itu Doktrin Doktrin Talsu Doktrin Buta Yang Hanya Diakini Oleh Orang Orang Yang Bodoh Saya Yang Hanya Diakini Oleh Orang Yang Bodoh Yang Mudah Tersihir Oleh Doktrin Tersebut Saya Mengajak Seluruh Putra Peribumi Nusantara Untuk Bangkit Untuk Melek Merdeka Dari Seluruh Penjajahan Penjajahan Fisik Moral Penjajahan Kebebasan Berpendapat Dan Saya Mengajak Pada Semua Rekan Semuanya Untuk Tetap Tenang Tidak Gentar Tidak Takut Mereka Tidak Perlu Ditakuti Insya Allah Saya akan Kawal Kasus Ini Saya akan Bantu Semaksimal Mungkin Untuk Mendapatkan Keadilan Secara hukum Di Indonesia Ini Kejadian Itu Kejadiannya Persekusi Itu Adalah Imbas Dari Instruksi Sesat Oknum Ba'ali Yang Memerintahkan Kepada Mukibin Mukibin Untuk Melakukan Arogansi Imbas Dari Sebuah Kekalahan Diwujudkan Dengan Kekerasan Dengan Arogansi Menhakim Sendiri Jadi Intruksi Intruksi Seperti itu Lahir Dari Orang Orang Yang Kalah Orang Yang Tidak Gentleman Tidak Jantan Tidak Bisa Mematahkan Karya Tulis K.H.J. Madudin Karena Kekurangan Ilmu Data Untuk Membuktikan Bahwa Benar Ubedilah Itu Anak Syed Ahmad Bin Nisa Maka Mereka Melakukan Dengan Tindakan Barbar Dan Instruksi Jahiliah Instruksi Barbar Instruksi Pengecut Memprovokasi Putera Tribu Nusantara Untuk Melakukan Tindakan Barbar Tindak Tidak Terpuji Padahal Mereka Selalu Meneriakan Revolusi Alap Revolusi Mental Hicu Nabi Amar Ma'ruf Nahimukar Tetapi Justru Mengintrusikan Kemukaran Itu Justah Sekali Yael Yang Seling Dikatakan Koleh Mereka Itu Itu Hanya Sepi Ustaz Tidak Berbobat Sama Sekali Kita Kita Selalu Dibohongi Dengan Slogan Slogan Amar Ma'ruf Mahimukar Revolusi Alak Revolusi Mental Jihad Tetapi Itu Sebetulnya Adalah Secara Yang Sangat Picit Untuk Mengelabui Seluruh Putra Tribun Nusantara Agar Kita Tunggu Kepadanya Kita Bisa Dijajah Koleh Kelompok Mereka Sebagaimana Belanda Menjajah Bangsa Indonesia Ini Maka Harus Kita Kanter Harus Kita Lawan Dengan Keilman Dan Tahlak Dengan Kesadaran Diri Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kiai Yusuf Mubarok Honoris Kausa Doktor Honoris Kausa Dari Banten Masya Allah Jadi Kita Tetap Pas pada Jangan Melakukan Tindakan 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 Yang Melanggar Hukum Ya Kita Pakai Tindakan Yang Terarah Dan Terukur Untuk Kebaikan Kita Sendiri Jangan Tindakan Tindakan Arogan Persekusi Kita Lakukan Kecuali Membelah Diri Ya Kalau Membelah Diri Tidak Ada Persoalan Tetapi Kalau Mereka Tetap Tetap Seperti Itu Ya Mau Apalagi Tapi Kita Harus Tetap Bisa Menjaga Mengendalikan Emoksi Saudaraku Demikian Ya Yang Kita Bisa Sampaikan Saya Tidak Bisa Berkata Apa-apa Lagi Kecuali Hati Saya Lagi Panas Ini Mendengar Kabar Seperti Itu Ya Mudah-mudahan Bisa Dicari Jalan Yang Terbaik Kasusnya Sudah Ditangani Kepolisian Tadi Disampaikan Oleh Kia Yusuf Mubarok Sudah Dilaporkan Katanya Sudah Dilaporkan Ke Pihak Kepolisian Mudah-mudahan Pihak Kepolisian Bisa Mengambil Jalan Yang Seadil-adilnya Tidak Menjadi Muhibin Juga Mudah-mudahan Ya Saya Kira Itu Mohon Maaf Kalau Ada Salah-salah Kata Salam Persatuan Salam Pancasila Jaya Salam NKI Harga Mati Salam Undang-Undang Dasar 1945 Salam Binika Tunggal Ika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Altyazı M.K. Terima kasih.